Shalom Bapak-Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Nabi Hosea. Jadi kali ini tema yang kita akan ambil adalah kasih Yahweh kepada Israel sekalipun Israel berbuat jinah. Dan kita melihat kitab Hosea ini ada 14 pasal, pasal 1-3 itu menjelaskan bagaimana kasih Yahweh atau menggambarkan bagaimana kasih Yahweh kepada Israel sekalipun Israel berjinah dengan cara Hosea sendiri disuruh mengawini perempuan Sunda. Ya disini ada disebutkan namanya Gomeritul, ya binti dip lain. Hosea disuruh menikah, mengambil, bahkan memperanakan anak ada tiga adalah yang laki Israel, Loruhama, Loame, ya. Dan kemudian ini perempuan yang memang sudah begitu ya sifatnya ada apa, berjinah, dia pergi meninggalkan Hosea. Dan ini ya pasal tiga ayat satu kita akan baca ini. Ayat tiga satu. Berfirmanlah Tuhan kepada aku, kepada Nabi Hosea, pergilah lagi. Ya artinya cintailah perempuan yang suka bersundal dan berjinah. Jadi sempat dia sudah dinikahi oleh Nabi Hosea, kemudian perempuan ini karena memang dasarnya ya perempuan Sundal, ya dia pergi lagi ya meninggalkan Hosea. Di sini Tuhan bilang, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berjinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada ala-ala lain dan menyukai kue kismis. Ya maksudnya bukan kue ya, tapi maksudnya menyukai hal-hal yang tak buah, yang dilarang seperti itu ya. Jadi di sini kita akan bahas ya mengenai kasih Yahweh kepada Israel. Yang digambarkan oleh pernikahan Hosea sendiri ya. Hosea harus menikahi perempuan pelacur ya. Dan itu sebagai satu gambaran bagaimana kasih Yahweh tetap ya tidak berubah ya kepada Israel. Nah tapi jangan disalah pahami, kasih Yahweh itu bukan berarti dia tidak mendidik atau tidak mendisiplin. Nah ini juga ya hati-hati ya karena ada orang berpikir kalau memahami kasih itu artinya ya semua keinginanku dipenuhi. Itu namanya orang mengasihi atau Tuhan mengasihi aku. Semuanya yang kuinginkan terjadi gitu. Apa yang aku ingin harta benda, makan, minum, pakaian, kekayaan, kesuksesan, semuanya harus diberikan. Balak, itu tandanya. Bahwa Yahweh mengasihi itu, Tuhan mengasihi aku. Nah ini karena dia salah mengerti. Tidak paham akan kasih Yahweh itu, kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan bukan berarti seluruh keinginan Israel itu kasih Yahweh itu ya berarti dipenuhi. Bukan begitu. Kasih Yahweh itu ada sisi ya, sisi positif ya, sisi memberilah ya. Sisi yang bilangnya begitu. Ada juga sisi yang menghajar, mendidik, memproses, yang membentuk. Dan ini gak enak ya bagi orang Israel itu. Tapi itu perlu. Misalnya Israel ini dia suka berjinah ya dalam kasus ini. Ya dia harus dididik sebagai umat Tuhan justru dalam Ibrani Pasal 12. Itu sudah lihat bahwa seorang Bapak mengasihi anaknya itu tandanya bukan hanya memberi aja, memberi-memberi begitu. Bukan. Tapi juga mendidik, mendisiplin, menghajar. Justru itu tanda. Bahwa seorang Bapak mencintai anaknya. Karena di kitab Amsal sudah dibilang, barang siapa yang tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Jadi anak itu harus dididik. Pakai tongkat ya ini maksudnya. Tapi jangan tongkat terus ya, itu pun perlu hikmat Tuhan ya. Mendidik itu, Bapak punya hikmat. Ya hikmat Bapak untuk mendidik. Dan kalau kita melihat sejarah Israel itu didikan Yahweh itu sangat keras sekali. Ya karena emang Israel itu tukang bangsa sekalipun juga sudah dipilih Tuhan, ya dikasih Tuhan. Emang bangsa yang suka berjinah, ya seperti itu. Nah pengertian berjinah ini jangan salah juga. Ya bukan berarti jinah secara jasmani. Karena perjanjian, nanti kita akan pelajari soal perjanjian. Tapi sebentar ini singgung aja. Perjanjian Yahweh dengan Israel itu, kalau sudah lihat di Jesaya atau Jeremia 31, ya 31 itu ke bawah. Itu bersifat, perjanjian lama itu bersifat seperti suami dengan istri. Beda nanti kalau perjanjian baru itu bersifat Bapak dengan anak. Ya, nanti kita akan belajar mengenai perjanjian ini. Tapi berjinah yang dimaksud. Kalau kita lihat definisi berjinah ini artinya meninggalkan. Yahweh, ya melanggar hukum-hukumnya dan sebagainya. Itu definisinya berjinah. Atau menyembah berhala itu yang biasa paling menyukai ala-ala lain. Itu yang diberangkan di sini, kan. Nah jadi maksudnya berjinah itu seperti itu, ya. Karena kenapa Yahweh memakai isilah berjinah? Ya karena jenis atau sifat dasar perjanjian Yahweh dengan Israel itu seperti suami dengan istri. Ya kalau Israel nanti di kitab Jaskil, bagaimana cerita Ohola, Oholiba itu ada cerita. Orang Israel itu digambarkan seperti seorang apa, telanjang apa semua. Kayaknya gorok gitu. Padahal bukan itu karena itu gambaran ya. Bahwa bagaimana Yahweh mengambil Israel gitu ya. Yang memberkati apa semua, dikasih apa, oh itu sudah hebat. Sudah jadi racu gitu, oh ini malah berjinah dia. Itu digambarkan seperti itu. Jadi, ini saya lagi, kita kembali lagi dengan kasih Yahweh sekalipun Israel berjinah. Nah kita sudah lihat tadi, kasih itu harus mendisiplin. Itu tanda kasih ya. Nah, disiplin Yahweh terhadap Israel itu luar biasa. Untuk yang ini kan kita tahu kerajaan Israel itu pecah dia ya. Di zaman Rehabiam ini, zaman Salomu. Salomu itu jatuh, kita tahu dalam penyeban berhala. Kemudian pecahlah ketika anak Salomu itu Rehabiam. Pecah, dia punya kerajaan itu suku Yehuda dan suku Penyamin. Itu Rehabiam. Kemudian, 10 suku diserahkan kepada seorang namanya dari suku Efraim. Makanya ini sering disebut Efraim-Efraim itu, maksudnya kerajaan utara itu. Itu namanya Jerobeam bin Nebat. Dan dia langsung membuat penyembahan berhala di kerajaan utara yang 10 suku itu. Karena dia takut kalau orang Israel datang ke, karena ke bayi cuci itu hari ini di Jerusalem. Orang Israel harus 3 kali minimal datang ke Jerusalem. Untuk pada hari bahaya Pasca, Penyakosta, atau Bernakel. Nanti Jerobeam pikir, waduh kalau bangsa Israel yang 10 suku ini ke satu Jerusalem terus. Nanti kerajaan ini akan ini. Akan beralih ke Rehabiam ya. Nah inilah dasar atau motivasinya itu ketakutan Jerobeam. Akhirnya dia bikinlah anak lembu, emas. Ya ada di seharudi, satu di betel, satu di kota dan. Dua bikin. Jadi kalau bikin ibadah baru lah. Penyembahan berhala yang baru lah. Ibadahnya hari raya yang juga tetap. Penyembahnya baru lah ibadahnya. Nah sejak Jerobeam bin Nebat itu, semua raja-raja berganti-ganti. Nggak ada satu pun raja Israel yang baik. Sementara kalau kerajaan Yehuda atau Selatan ini, yang dua suku, Yehuda dan Benyamin. Ada banyak raja-raja yang baik ya. Setelah Rehabiam masih ada tuh. Raja Yosiah, Hizkiah, ada lagi berapa raja lah. Nah jadi disiplin daripada Bapak atau Yahweh yang penuh kasih ini kepada Israel. Dengan cara dibuang ke Asur. Tahun 722 sebelum Masihi. Dibuang dan nggak kembali-kembali. Dia artinya menyebar dia kemana-mana. Menyebar diaspora begitu ya. Malah ada yang bilang 10 suku Israel yang hilang. Tapi itu Allah yang tahu. Karena Tuhan berjanji di kitab Nabi Yosiah ini akan memulihkan. Seluruh Israel akan dipulihkan. Dan nanti dia akan punya satu raja, Daud. Itu tuh bukan Daud bangkit lagi, bukan begitu. Maksudnya anak Daud itu Mesiat, kerajaan Mesiat. Nah jadi kita melihat ya. Disiplinnya terhadap kerajaan utara sungguh luar biasa. Dan setelah dia dibuang itu ya kita tahu ya. Atau kerajaan Yehuda juga dibuang. Sama aja ini juga berjinah juga ini sama ya. Dibuang ke Babel. Tapi ini ke Babel ya tahun 586 sebelum Masihi. Tapi dia pulang ya dalam rombongan itu Esherah Nehemiah dengan Jerobabel ya. Nah. Kita mau belajar tema ini. Kasih Yahweh terhadap bangsa Israel. Sekalipun Israel suka berjinah. Ya. Nah nanti kita akan terapkan ini. Persoalan ini ya. Dalam konteks kita. Bagaimana memahami kasih Yahweh kepada umatnya yang suka berjinah. Suka menyembah berala begitu ya. Nah. Atau kita langsung aja aplikasikan ya kasih Yahweh ini. Ingat ya tadi pengertiannya. Kasih itu. Memberi. Itu satu. Satu aspek. Tapi. Mendidik atau menghajar. Itu aspek yang lain. Gak boleh dibisahkan. Itu satu itu. Amsal sudah jelas bilang. Kalau seorang gak memberikan tongkat. Dia pakai tongkat kepada anaknya. Dia benci. Langsung dibilang. Itu bukan kasih. Ya. Kasih itu selalulah memberi. Satu aspek. Dan. Mendidik. Menghajar. Dan itu sakit. Berani juga dibilang. Kalau kita dihajar oleh Tuhan. Gak mendatangkan. Damai. Suka sita. Maksudnya. Gak enak. Tapi nanti. Nanti akan mendapatkan. Mendatangkan damai. Jadi tuduhan daripada Bapak. Atau kasih Yahwehnya. Dalam menghajar Israel itu. Khususnya yang utara itu. Itu tetap. Apa. Membawa damai. Ya. Tetap itu ya. Nah. Coba langsung kita aplikasikan lah. Ya. Ke dalam konteks kita saat ini. Ya. Sebagai umat Tuhan. Gereja. Ya. Yang kita mau tanya dulu ini ya. Mengenai gereja ini ya. Apakah. Dia sudah jatuh ke dalam perjinahan. Tanah kutip ya. Apakah gereja ini. Sebagai umat Tuhan. Sudah juga jatuh ke dalam perjinahan. Dalam arti penyembahan berhala. Ya. Dalam arti penyembahan berhala. Sudah jatuh atau tidak. Itu aja pertanyaan dulu ya. Karena. Tidak ada sesuatu yang baru. Di dunia ini. Bapak saudara. Itu semua. Kalau. Umat Tuhan. Itu. Dalam konteks perjanjian lama. Jatuh dalam perjinahan. Ya. Umat perjanjian baru. Juga begitu juga. Tapi kita lihat buktinya. Buktinya ini jelas. Di dalam. Wahyu. Pasal 2. Pasal 3. Disitu. Coba dulu. Kita. Kita. Kita lihat aja dulu sebentar ya. Atau. Kita pakai LI aja dulu ya. Nah. Di dalam wahyu. Bagian terakhir itu. Pasal 2. Pasal 3. Ini kita. Disini jelas. Tapi penyembahan perhalannya. Disimbolkan dengan tiga ajaran yang disini. Disini. Yubilan. Ambil dulu yang di. Ini lah ya. Di pasal 2. Ayat yang ini. Tetapi aku menculang kau. Karena kau membiarkan wanita. Ini selalu kalau perempuan itu. Selalu. Gereja selalu disimbolkan perempuan. Sama seperti Hawa itu. Itu. Mempelainya Adam. Ya. Dan Adam itu simbol daripada. Kristus. Surat Rumah bilang. Dan tentu istrinya. Itu mempelainya gereja. Jadi. Ini ingat ya. Kita wahyu itu. Kitab dengan bahasa simbol. Ya. Jadi. Dikatakan disini. Engkau membiarkan wanita Izebel. Artinya gereja. Yang disimbolkan. Disambung dengan Izebel. Si Izebel ini. Menyebut dirinya Nabiah. Dan mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Supaya. Berbuat apa? Dinah. Jadi Izebel ini. Adalah satu perempuan. Izebel itu artinya gereja. Ya. Yang mengaku Nabiah. Pengajar atau soalnya. Tapi dia mengajak umat-hambak Tuhan. Atau umat Tuhan. Atau murid-murid Tuhan. Berbuat ginah. Dan akan. Persembahan. Persembahan. Berhalat. Kita lihat dulu Izebel ini. Ini nyat ya simbol. Soalnya lihat kalau. Wahyu 1-1 itu. Disitu dikatakan. Wahyu itu. Diberikan kepada Rasul Juana. Dengan bahasa simbol. Itu ada istilah Yunani. Semaino. Dari akar kata sema. Yang ngetah simbol. Atau tanda. Jadi bawah Juana itu diberikan. Kepada Rasul Juana. Dan kepada nanti umat Tuhan. Dengan bahasa tanda. Jadi kita gak boleh bahasa. Kita bahwa ini dengan bahasa. Dengan pengertian. Hartia. Gak bisa. Jadi wanita Izebel. Kita lihat dulu. Kasusnya. Untuk menafsirkan siapa sih. Sebenarnya kenapa Izebel. Kenapa masih banyak perempuan-perempuan lain. Yang apa. Tapi kenapa dipilih Izebel. Nah Izebel ini. Kita tahu. Suaminya itu. Ahab. Ahab ya. Raja Ahab itu. Kasus kebunanggur Nabot. Dia itu. Merampas otoritas suaminya. Dengan cara menulis surat. Untuk membunuh si Nabot ini. Karena Nabot gak mau menyerahkan kebunanggurnya. Kepada si Ahab. Memang tujuan Izebel. Supaya. Keinginan suaminya. Keinginan Ahab. Dipenuhi. Tapi cara si Izebel ini. Adalah dengan cara merampas otoritas. Dia bikin surat. Dia bikin camatra raja. Apa semua penerja. Jadi. Seolah-olah si Ahab yang melakukan itu. Seolah-olah. Dia disuruh kumpul tua-tua itu. Dibikin gini-gini. Seolah-olah itu perintah. Otoritasnya otoritas Ahab. Adalah bukan. Itu otoritas istrinya si Izebel. Jadi. Kesimpulannya Izebel itu. Itu. Adalah seorang. Yang merampas otoritas suaminya. Demi memang. Demi tujuan suaminya. Nah. Coba lihat disini. Ini gereja ya. Tujuh gereja yang udah jatuh ini. Makanya di tiap. Tiap gereja itu. Ada. Panggilan barang siapa menang. Artinya kalau menang. Dia gak mengambil bagian. Dalam. Dalam. Penyembuhan berhala. Yang terjadi di jamannya. Tujuh gereja ini. Nah. Disini. Jadi. Perempuan. Izebel ini. Dia mengajar. Itu. Itu artinya perampasan otoritas. Seorang lihat. Gereja itu. Otoritas gereja. Karena dia. Gereja itu organisme. Dan otoritas itu berarti otoritas hayat. Yesus sebagai kepala. Ya. Hayatnya ya. Dia Yesus lah yang mengatur seluruh anggota tubuh. Gak boleh. Ada pemimpin. Karena Matius 23. Dari redangan seorang pun kamu pemimpin. Konteksnya itu kursi musa. Otoritas. Aku lah yang berotoritas. Langsung kepada gereja itu. Setiap anggota gereja. Harus ikut Tuhan Yesus. Gak boleh. Pemimpin. Tuhan Yesus yang memberikan. Rasul Nabi punya Allah pengajar. Tapi untuk mempernekati aja. Gak boleh. Merampas otoritas. Bagaimana caranya. Pemimpin merampas otoritas. Dengan cara. Siapa Rasul 20. Itu dengan cara menarik. Murid-murid kepada dirinya. Menegakkan dirinya. Aku disini pemimpin. Aku disini punya otoritas. Ya makanya itu adalah denominasi. Yang puluhan ribu. 40 ribu lebih mungkin barangkali itu. Itu otoritas. Dia nominasi itu di tangan para pemimpin. Karena para pemimpin. Bahkan seluruh asetnya. Gumpulin duit bank gedung itu. Gedung pemimpin itu. Tidak di rumah Tuhan itu. Hanya sebagai alat aja. Katakan itu kasarnya. Alat aja itu. Untuk kumpul sini. Dekat dengan aku. Aku akan mengajari kamu. Begini. Ini kayak Jebel yang mengajar ini. Tapi caranya menyesatkan. Dengan. Dengan cara merampas. Otoritas itu. Ya. Jadi. Apakah dunia kekrisenan secara umum. Sudah di dalam penyembahan barat. Sudah. Ya kenapa. Karena pengajar si Jebel ini. Perempuan Jebel ini. Yang mengajarkan. Hal-hal ini. Kemudian. Nikolaus. Ada lagi. Ini ada tiga disini. Ajaran yang menyebabkan. Kita harus mengajarkan kesimpulan. Bahwa dunia kekrisenan. Itu sudah menyembah berhala. Yang pertama. Yang tadi Jebel. Yang kedua. Nikolaus. Nikolaus. Tidak saya bisa baca. Nikolaus itu juga simbol. Atau. Bukan ada orang. Pemimpin yang namanya Nikolaus. Bukan. Nikolaus itu. Misalnya latin ada dua. Niko dengan Laos. Niko itu ada yang menaklukkan. Menaklukkan ya. Sementara Laos. Laos itu dari. Dari situ istilah laiti. Kaum awam. Jadi Nikolaus ini. Yang menjadi ajaran. Yang sudah diterima. Dalam Nabi Kristianan. Itu adalah satu. Ajaran bagaimana para pemimpin. Menaklukkan. Kaum awam. Sehingga gereja dipelah dua. Kalau Katolik itu. Umat. Ini imam. Ini umat. Kalau protesan itu. Ini para pendeta. Ini jemaat. Itu beda itu. Padahal. Seluruh gereja itu adalah. Anggotanya. Imam-imam. Dan harus. Menurut aturan Merti Sedek. Itu gak usah kita bahas. Pendeknya. Tindakan memilah. Membelah gereja. Menjadi pendeta. Dan umat. Atau imam. Dan. Eh. Imam dan umat. Terus pendeta dan jemaat. Itu. Ajaran Nikolaus. Dan sudah diterima. Kalau menjadi pendeta. Terus sekolah teologi. Begini-begini. Macem lah itu. Ya. Inilah. Penyembahan berhala itu. Ya. Kemudian satu lagi. Bileam. Ajaran Bileam itu. Dagang. Kalau Bileam itu kan. Dia melayani demi upah. Gak salah mendapat uang. Dari pelayanan kita. Gak salah itu. Sebab. Pak Udus bilang. Jangan memberangus. Mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya. Lembu yang bekerja itu. Jangan diberangus. Mulutnya. Karena dia berhak makan. Ya. Seorang pekerja. Berhak. Tapi bukan cara dagang. Lain dengan yang orang farisi. Alistairah itu dagang di Bacuji itu. Dia jual domba. Tapi harganya lebih tinggi. Daripada yang di pacaran. Itu dagang. Tapi dalam loki kristian. Sudah diterima. Yang namanya saya bekerja. Ada yang namanya. Islanya full time. Gak kerja. Padahal Pak Udus bilang. Siapa yang gak kerja. Jangan makan. Tapi kalau dalam loki kristian. Sudah biasa itu. Gaji. Dia dapat upah. Bahkan ya. Ada juga pasang tarif. Udah banyak lah. Udah menyebar kemana-mana. Dagang. Menurut firman di dual. Malah ada seorang pekerja terkenal. Ya. Di Jakarta ini ya. Dia bilang. Ya kalau anda makan di restoran Padang. Kan bayar. Masa disini makan firman. Kalau firman ini. Pokoknya makan firman ini gak bayar. Karena ada orang jemaat menanya. Boleh gak saya kasih persepuluan itu disana. Atau ngasih. Loh. Kalau anda makan di restoran Padang yang ini. Ya inilah. Bayar disini. Gak malu-malu lagi. Gak malu-malu lagi. Perdagangan itu sium Raja Lela. Dalam kekerjaan. Itulah perjinahan. Gebel. Bilea. Nikolaus. Kompakin. Ini tiga ini ya. Nah. Oke lah. Sekarang kita masuk lagi dulu sebentar. Ke dalam. Istilah. Yang dalam. Tulisan Johannes terutama. Dunia. Ya. Coba kita masuk ini ya. Untuk membuktikan bahwa. Dunia kekristenan. Itu sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Tapi bukan berarti gak ada pemenangnya dalam setiap zaman. Enggak. Bukan berarti begitu ya. Pemenangnya itu orang-orang yang tidak ambil bagian. Dalam. Kerusakan. Atau ajaran Jebel. Bila Nikolaus. Jadi para pemenang itu hanya anggota-anggota gereja yang memperlengkati umat Tuhan. Enggak narik. Murid-murid Tuhan kepada dirinya. Apalagi narik uangnya. Ngan ajaran palsu lah persepuluhan lah buat sulungan. Dan gimana. Macem-macem. Semua ternyata asetnya untuk dia kok. Bukan untuk umat ya. Tadalah gereja mula-mula. Kalau saya ingin tahu gereja mula-mula tuh. Gereja tuh seperti apa. Jangan lihat 100 tahun 200 tahun. Jangan lihat juga diberkatinya. Dunia kekristenan. Karena nanti kita lihat. Istilah dunia itu ya. Di tulisan Rasulullah. Saya dulu mundur dulu sebentar. Kasih tahu dulu. Gereja itu sebenarnya kalau saya ingin tahu. Gereja yang mau dibangun Yesus itu. Itu lihat di Kisah Baru Rasul. Ada 28 pasal itu disitu. Semua uang yang terkumpul itu dibagi rata. Sehingga tidak ada anggota yang kekurangan. Dan gak ada yang pemimpin bangun gedung. Dalam barus pertama. Gak ada satu orang pemimpin pun dipimpin bangun gedung. Untuk dirinya sendiri. Kita namanya sendiri ya. Wah ini. Ini namanya dagang. Aku jual firman. Kamu bayar ya. Untuk kebutuhan dirinya. Dalam gedung. Bangun kerajaan sendiri ya. Itu namanya perjinahan. Oke. Coba dulu kita lihat dulu istilah dunia. Dalam tulisan-tulisan Rasul Johan. Ini saya ada buku sadis. Itu bagus ya. Saya sebut saja loh. Kata istilah dunia itu kosmos. Dan itu munculnya ada 186 kali. Dalam perjanjian baru. Nah separohnya lebih. Tulisan kosmos itu. Istilah kosmos itu. Ada di tulisan Rasul Johan. Karena Rasul Johan itu begini. Jadi logi ya. Kalau baca perjanjian baru itu harus dipilah. Ada tiga di situ. Tuhan berbicara. Melalui Petrus dan timnya. Melalui Paulus dan timnya. Dan melalui Rasul Johan dan timnya. Kondisinya beda. Kalau Paulus dan timnya. Dia khusus orang jauh di. Kalau ini Paulus dan timnya. Khusus secara khusus. Bangsa-bangsa lain. Kalau Rasul Johan dan timnya. Dia bicara kepada dunia. Atau gereja. Yang sudah jatuh. Itu makanya. Dalam. Tulisan istilah dunia. Itu ada separoh lebih ya. Ada lapan. Di sini. Di Injil aja. Ada 78 kali. Dan di surat-surat Johan ada 24 kali. Nah ini apa isilah pengertian. Rasul Johan ini mengenai dunia. Karena dunia ini harus lihat konteksnya. Contohnya. Johan 3.16. Karena besar kasih Bapak kan. Dunia ini. Dunia itu yang dimaksud itu. Langit, bumi, laut dan sekali sinyal. Semua manusia. Dicintai oleh Bapak. Ya. Itulah dia ya. Kasih. Kalau ini kasih Yahweh kepada saya. Ini ya kasih. Bapak kepada dunia. Termasuk dunia kekrisenan. Termasuk itu. Ya. Dikasihi oleh Bapak. Tapi. Sudah lihat di satu Johan ada situ. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Katanya. Sob. Apa yang ada. Dan apa yang ada di dalamnya. Kalian di dalam itu ada. Dan 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 ada. Di surah satu Johan ada situ. Beda itu. Lihat konteksnya. Dunia yang di satu Johan ada dua ini ya. Ayat yang saya baca ini. Ayat yang kelima belak. Yang pertama Johan ada di ayat kelima belak. Itu dunia itu artinya langit. Artinya si dunia. Si manusia. Termasuk semuanya lah. Tapi dunia yang di satu Johan ada dua ini. Itu jangan dikasihi malah. Karena apa? Karena di dalam itu. Daging, kiran mata, kampuan hidup. Kalau segera. Bisa kita melihat lah ya. Memang ini perlu melihat juga. Untuk mengetahui dunia kekrisinan ini. Untuk melihat. Sudara dan saya harus. Jangan ambil bagian. Dalam ajani jebe. Biar Nikolaus. Kalau kita ambil bagian juga. Kita tidak akan melihat. Sama saya beri contoh begini. Kalau orang makan durian ya. Di satu ruangan. Ngumpul. Makan durian begitu. Misalnya kita datang masuk. Tidak ambil bagian. Kita tidak akan makan durian. Itu bau duriannya nyangatnya luar biasa. Ya. Apalagi bagi orang yang tidak suka durian. Putra sesalim. Tapi orang yang makan di dalamnya itu. Makan itu. Itu tidak peka lagi hidungnya. Ya. Dia tidak cium bau durian. Malah sangat nikmat sekali. Dia makan. Oh enak sekali. Jadi orang yang dalam dunia kekrisenan. Pelayan-pelayan Tuhan termasuk. Yang disitu yang menikmati ajaran jebe. Bilian Nikolaus. Dia tidak mengalami kepekaan lagi. Penciuman rohaninya tidak tajam lagi. Kenapa dia nikmati itu kok. Ya. Dia juga ngajarin itu. Dagang juga. Ya apa semuanya lah. Dikerjain lah. Ya. Tapi kalau orang yang ada di luar sistem itu. Dunia itu sistem juga. Pengerti yang kosmos itu. Di luar sistem itu. Baru dia melihat. Bisa melihat. Nah oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan punya orang-orang yang di luar itu. Yang di dalam buka disebut kawanan kecil. Kalau dalam kitab wajib disebut para pemenang. Atau dalam wajib 14 itu juga disebut. Yang mengikuti Yesus kemana saja dia pergi. Yang mengikuti otoritas hayat. Ya. Enggak mengikuti otoritas pemimpin. Ya. Setiap denomiasi itu otoritasnya ada. Para pemimpin itu. Ya. Itulah dia rajanya disitu. Ya. Bukan Yesus. Jangan salah. Karena penguasa dunia itu Iblis ya. Ingat ya. Penguasa dunia itu disini ada. Makanya istilah dunia ini perlu dipelajari dengan baik. Itulah dunia yang membunuh Yesus. Kalau kita baca Joanes 15 itu. Ya. Coba dulu kita lihat Joanes 15. Ini. Kalau mau belajar ini semua ya. Bisa panjang ini mengenai istilah dunia. Tapi saya mau jelasin satu aja poinnya. Bahwa dunia kekrisenan sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi ada orang-orang di dalam dunia kekrisenan itu. Yang tidak ambil bagian. Yang dari Jebel dan Nikolaus ya. Dan inilah yang mendapat kasih karunia kawanan kecil. Yang mengikut anak domba. Kemana saja dia pergi. Kita dulu lihat Joanes 15 ini ya. Ini Joanes 15 menjelaskan bahwa dunia akan membenci Yesus ya. Lihat disini konteksnya. Dunia ini siapa ya yang membenci Yesus itu. Kita tahu ya ludahisme itu yang itu dunia keagamaan ya. Membunuh Yesus. Tapi disini kita mesti bisa jelasin. Siapa yang dimaksud Yesus. Kita dulu ya. Saya baca Joanes 15. Pakai Yelte ini. Sekiranya dunia membenci kamu. Kamu mengetahui bahwa dia telah membenci aku sebelum kamu. Nah kita mau tahu dulu dunia ini siapa. Apakah dunia secara umum pelacur masuk pelacur pelacur. Memucukai apa semua orang-orang itu. Enggak. Justru Yesus itu bersahabat. Dalam arti. Berkau dengan dunia selamat pelacur pemucukai apa semuanya. Tapi dunia orang farisia di corak itu yang membunuh Yesus itu. Nah perhatikan disini ya. Ayat 25 nya ya. Ini supaya tahu ini konteksnya ya. Kita tahu dunia ini siapa. Kita lihat di ayat 25. Namun supaya dapat digenapi firman yang telah tertulis dalam corak mereka. Dalam corak dunia itu. Bahwa mereka membenci aku tanpa alas. Lihat kalau dikitar masuk banyak itu. Yang dimaksud Torat itu. Itu siapa ya? Yudaism lah. Yang dibakili oleh para pemimpinnya Sanhedrin. Iban pesarnya pada zaman Yesus itu Kayafas. Ada 70 anggotanya. Itu yang membunuh. Bukan Pilatus. Pilatus itu cuma alat doang. Karena orang jauh ini enggak boleh menghakimi mati. Makanya kalau orang jauh ini menghakimi mati dia pakai rajam. Kalau ini enggak boleh dia. Itu membunuhan Stefanus. Waktu itu sebenarnya pelanggaran. Orang jauh ini enggak boleh. Karena waktu itu zaman dikuasai oleh pemerintahan Roma. Jadi yang membunuh Yesus itu mastermindnya itu ya. Orang jauh ini ya. Sanhedrin lah ya. Tapi dalam pengakuan iman kita kadang jadi meleset. Menderita di bawah Pontius Pilatus. Seolah-olah Pontius Pilatus yang membunuh Yesus. Bukan. Pontius Pilatus cuma alat saja. Dia Pontius Pilatus sudah mau bebasin Yesus kok. Dia tahu kok ini orang enggak salah ini. Bayangkanlah. Pontius Pilatus pun tahu bahwa Yesus itu enggak asal. Dia sudah tahu ini orang jauh ini pemimpinnya membunuh itu karena ini. Nah Yesus jadi kalau dibilang istilah dunia. Lihat konteksnya. Tapi hampir seluruhnya. Dalam tulisan Joanas itu yang separohnya itu ada di istilah dunia kosmos itu. Itu hampir seluruhnya menunduk kepada dunia keagaman. Di mana penguasanya iblis. Itu makanya Yesus bilang. Orang hari-hari ceritanya. Bapakmu itu iblis. Itu setelah jangan kaget. Yesus bukan sedang menghina atau menghaki. Atau menghakimi dalam arti apa ya. Jijian. Enggak itu fakta. Bahwa memang kau bapakmu iblis. Walaupun kau ngaku. Bapak kami Yahweh. Enggak. Jadi ini kembalilah. Melihat. Jadi. Apakah Yahweh mengasih. Atau Elohim. Atau Elyon mengasih dunia kekristianan. Kasih. Jelas itu. Karena penting besar kasih Bapak. Bahkan Yesus itu mati. Bukan untuk orang kristianan saja. Yesus itu mati untuk seluruh dunia. Bahkan. Pembatis itu bilang. Inilah. Apa. Yesus. Anak Lomba Elohim. Yang menghapus dosa dunia. Satu jualan juga bilang gitu. Yesus itu bukan hanya menghapus dosa kita. Ini dosa dunia. Jadi bayangkan. Dunia itu dikasihi. Sampai Bapak di syurga memberikan Yesus. Apalagilah dunia kekristianan. Tapi bukan perhatian. Kristianan tidak akan didisiplin. Karena ajaran ini palsu ini. Nanti kalau sudah baca di wayu 17.8. Laki-laki bahasa itu. Itu dunia kekristianan akan diakimi. Itu yang dunia kekristianan disumbulkan. Dengan perempuan pelacur Babel ya. Nah jadi kembali lagi kesimpulannya lah dulu ya. Tuhan. Mencintai dunia kekristianan. Betul. Tetapi bukan berarti cinta itu. Menandakan. Bahwa. Bahwa dunia kekristianan benar di hadapan Bapak. Bukan begitu. Saya punya tiga anak. Mencintai anak-anak. Tapi bukan berarti cinta anak-anak. Selalu berjalan sesuai kininan saya. Kalau saya memberkati anak-anak memberikan itu. Itu bukan bukti bahwa anak-anak benar. Tapi bukti bahwa kasih saya kepada anak-anak itu. Nah itu ya. Jadi jangan salah ya. Dan dunia kekristianan. Akan didisiplin. Dibentuk. Diproses Tuhan. Di zaman berikut itu nanti ya. Jadi. Kesimpulannya bagaimana? Kasih Yahweh kepada Israel. Luar biasa. Sekalipun Israel berjina. Kasih Bapak juga luar biasa kepada dunia kekristianan secara umum. Kalipun dunia kekristianan sudah jatuh juga dalam penyembahan berharap. Haleluya. Amen.